Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman saya dari channel kosong-sepuluh AutoHunter mau unboxing sebuah chamber CNC dengan seri Hammer X7 teman-teman saya memesan chamber tersebut sekitar dua bulan lebih hampir tiga bulan teman-teman dan Alhamdulillah sudah datang ini barangnya ini Hammer X7 teman-teman ini saya pesan dari ABS amanah beda amanah beda shop teman-teman ini Hammer X seri 7 memang lumayan berat ini memang ini kalau saya pergi akan satu kilo lebih tidak tidak usah banyak bosa-basi mari kita eksekusi aja teman-teman oke teman-teman kita eksekusi ini kelihatan barangnya teman-teman lumayan berat ini udah mulai ada penampatan nah ini teman-teman ini pengerjanya sudah full CNC teman-teman dan ini dalamannya sudah memakai permizumi pad-padnya sudah menggunakan stainless dan triggernya sudah menggunakan kopi marauder teman-teman ya hijau nya sudah mati itu sudah mati dan dilengkapi seberpah cat palep cadangan sil dan kengsel kokang teman-teman oke teman-teman saya kenapa saya mau merakit senapan ini menggunakan Hammer X7 karena saya ingin punya senapan yang ruang ruang tampung anginnya atau ruang ledaknya yang cukup luas teman-teman yang menggunakan hammer X7 ini sangat mumpuni ya teman-teman untuk hunting ataupun untuk main press atau kompetisi teman-teman saya berencana ingin merakit sebuah senapan predator teman-teman ini saya kebetulan sudah pesen popornya teman-teman popor CNC untuk hammer X7 hammer X6 ini sudah bisa semua teman-teman ini semua CNC teman-teman ini saya pesen sebelum saya pesen chamber teman-teman jadi saya menggunakan popor lipat ya teman-teman nah popor lipat dan saksikan terus teman-teman sampai menjadi unit senapan nanti akan saya bikin video selanjutnya ini rencana mau pesan tabung tabung saya menggunakan tabung komposit karbon wadiin Taiwan soalnya ini chambernya sudah berat jadi saya menggunakan pad-pad yang lainnya yang sangat ringan-ringan teman-teman nanti saya laras saya menggunakan OD 13 panjang 45 dan saya menggunakan teleskop yang paling ringan teman-teman soalnya agar tidak terlalu berat senapan nanti kalau sudah menjadi unit senapan oke teman-teman saksikan terus dan jangan lupa subscribe-nya teman-teman saya minta dukungan teman-teman agar kiranya channel ini bisa berkembang teman-teman ini baru perdana teman-teman saya mau bikin video sebelumnya belum ada ini semoga berkembang teman-teman semoga berkembang teman-teman dan chamber ini akan coba saya timbang teman-teman karena eh kalau kita lihat memang berat tapi kita kan belum tahu berat yang sebenarnya ya mudah-mudahan ya mudah-mudahan enggak terlalu berat betulah teman-teman mari kita timbang teman-teman ini teman-teman ini teman-teman sudah saya siapkan timbangan ini teman-teman ini chamber ini triggernya ini beratnya sekitar 1 kg 1 on 70 gram teman-teman 1 kg 1 on 70 gram atau 71 ini naik dulu ini oke teman-teman eh beratnya sudah ketahuan ini ya lumayan berat sih untuk sebuah senapan apalagi untuk anting teman-teman lumayan berat makanya kita memakai pad-pad yang lain seperti pokor tabung laras teleskop kita mencari yang paling ringan teman-teman saksikan terus teman-teman nanti eh ini akan saya buat lagi video selanjutnya untuk mengambusing pad-pad lainnya terima kasih teman-teman sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu laras terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih